Intro Ketua Ikatan Trail Adventure Sumatera Barat, Riz Naldi Rabu pagi melepas dua tim terabat Sumatera Barat untuk mengikuti kejuaraan dunia terabat Adventure International di Aceh Tim dari Sumatera Barat ini beranggotakan 10 orang dan akan berlaga selama 5 hari di Aceh Dalam sambutannya, Riz Naldi menegaskan perlunya kesiapan fisik crosser dan kesiapan motor trail yang akan digunakan sebab para crosser andalan Sumatera Barat ini akan bertarung di medan yang berat di tengah hutan, menyusuri lembah, bukit dan aliran sungai selama 5 hari Selain para crosser dalam negeri, crosser luar negeri yang dipastikan hadir antara lain berasal dari China, Thailand, Vietnam, Iran dan Spanyol Ini semuanya betul-betul persiapan fisik dan motor yang dipakai karena mainnya itu 5 hari, bermalam di hutan rimba Ini mereka semuanya betul-betul fisik, motor dipersiapkan betul-betul dengan secara matang Riz Naldi yakin, tim Trabas Adventure Sumatera Barat dapat berbicara banyak di kejuaraan berskala internasional yang akan digelar tanggal 14 Juli hingga 18 Juli 2018 tersebut Laude Johardio Anse, melaporkan dari Padang